Membiasa mulai terjadinya musibah banjir di sejumlah kawasan di kota dan Kopaten Bandung pada musim penghujan tahun ini, balai besar wilayah Sungai Citarum terus mengintensifkan sejumlah penanganan mengantisipasi banjir semakin luas. Selain meminta pemerintah daerah agar menormalisasi sejumlah denase, BBWS Citarum pun telah meningkatkan personil petugas piket di sepanjang anak aliran Sungai Citarum yang kerap meluap dan mengakibatkan banjir. Balai besar wilayah Sungai Citarum bersama pemerintah kota Bandung terus mengintensifkan penanganan musibah banjir yang sudah mulai melanda di sejumlah kawasan baik di kota maupun Kabupaten Bandung di tengah musim penghujan tahun ini. Hal tersebut dikatakan langsung Kepala Bidang Pelaksana Jaringan Sumber Air BBWS Citarum, Suwarno saat melaksanakan dialog bersama Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Bandung. Suwarno menilai sejumlah terobosan penanganan banjir pemerintah kota Bandung seperti tol air masih belum berjalan secara maksimal. Selain itu, beberapa drainase di kota Bandung pun belum berjalan dengan baik sehingga kerap menimbulkan genangan banjir Cilencang setiap kali hujan datang. Selain permasalahan drainase, BBWS Citarum pun kini mengintensifkan jumlah petugas piket yang berjaga di sepanjang aliran anak sungai Citarum sehingga dapat terus mengontrol kondisi volume debit air. Kepala Retensi solusi bukan solusi secara menyeluruh ya tapi itu merupakan bagian penyelesaian daripada masalah banjir terutama untuk di daerah Cioncang itu adalah kita menelesaikan atau meminimalisir banjir yang ada di selatan daripada sungai Citarum yaitu daerah Balai Endah dan sebagian desa Angir itu nanti akan teriminalisir dengan adanya kelompok petensi ini termasuk yang dibagi juga sampai itu akan menelisir banjir yang ada di daerah Cioncang itu. Selain itu, BBWS Citarum pun terus melakukan koordinasi bersama pemerintah daerah baik pemerintah kota maupun pemerintah Kabupaten Bandung guna mencari solusi terbaik penanganan musibah banjir yang kerap melanda di saat musim penghujan tiba. Dirinya berharap permasalahan banjir dapat segera teratasi. Yuana Kurniawan, Bandung TV